Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anjir Wahidi dari Fakultas Psikologi Prodi Ilmu Psikologi dari kelas 1B Ganjil saya akan mempresentasikan yaitu pengertian ingatan menurut ilmu psikologi dosen pengempu Bapak Dr. Fikri SPSI MSI baiklah teman-teman pada sore hari ini langsung saja saya masuk ke inti dari pembahasan ini pengertian ingatan menurut ilmu psikologi menurut Bruno pada tahun 1987 memori ialah ingatan proses mental yang menuruti pengkodean penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak apabila menerima sebuah informasi melalui indera mata dengan cara melalui simbol tulisan atau telinga mendengar informasi maka mudah-mudahan informasi tersebut akan masuk ke dalam short term memori atau working memori atau memori jangka pendek kemudian informasi tersebut diberi kode-kode khusus setelah selesai proses pengkodean informasi itu masuk dan tersimpan di dalam long term memori atau permanent memori ingatan merupakan suatu proses biologi yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali pada dasarnya ingatan adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya ingatan memberi manusia titik-titik rujukan pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan tidak seperti yang umum didoga orang tentang bank ingatan atau suatu tempat penyimpanan khusus ingatan tidak seperti jantung atau paru-paru ingatan bukanlah suatu tempat atau benda yang tunggal dalam buku menjadi pendidik profesional tim trainer K100 tahun 2002 halaman 98 menjelaskan ingatan adalah kemampuan rohania atau mencamkan menyimpan memproduksi kesan-kesan dengan demikian ada tiga aspek dalam berfungsinya ingatan yaitu satu mencamkan dua menyimpan dan tiga memproduksi baiklah yang kedua adalah jenis-jenis ingatan Markowitz dan Denzen pada tahun 2002 yaitu di halaman 21 mengatakan bahwa pengelompokan ingatan yang paling sederhana adalah pengelompokan menurut waktu dan lamanya ingatan tersebut disimpan misalnya ingatan jangka pendek dan jangka panjang kemudian lamanya penyimpanan ingatan dibagi lagi menjadi dua bagian yang masing-masing dikenalkan istilah ingatan persepsi langsung dan ingatan aktif ingatan persepsi langsung disimpan selama kurang dari satu detik cukup lama misalnya untuk mengeinterpretasikan serangkaian gambar seperti gambar-gambar yang bergerak atau serangkaian kata sehingga kata tersebut dapat ditulis dengan ditik ingatan aktif atau disubut juga ingatan jangka pendek berlangsung cukup lama misalnya untuk mengutar nomor telepon yang baru saja dilihat atau untuk menentukan beberapa kembalian yang harus Anda terima setelah berbelanja suatu tahap peningatan yang dikenal dengan 3-stack model of memory yang membagikan ingatan manusia atas tiga komponen utama yaitu satu ingatan sensory yaitu proses penyimpanan ingatan melalui jalur sarap-sarap sensory yang berlangsung dalam waktu yang pendek informasi yang diperoleh melalui pancak indera berupa penglihatan perabahan dan penciuman dan yang kedua adalah ingatan jangka pendek suatu proses penyimpanan ingatan sementara ingatan jangka pendek juga disebut working memory karena informasi yang disimpanan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlakukan jika informasi tidak diulang kembali dalam kurung waktu 30 detik maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang yang ketiga adalah ingatan jangka panjang yaitu suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen maka terbagi pula dengan tiga bagian yaitu satu ingatan prosedural ingatan ini adalah ingatan akan tindakan keterampilan dan operasi yang telah dipelajari misalnya individu mengetahui cara untuk bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda yang kedua adalah ingatan semantik yaitu ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal misalnya individu mengenai kata-kata terbang yang ketiga adalah ingatan episodik yaitu adalah ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik mengetahui kapan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi misalnya individu mengetahui kapan dan dia di mana ia melangsungkan pernikahannya walaupun kejadian tersebut telah berlalu 20 tahun yang lalu Baiklah yang ketiga adalah bagaimana ingatan itu dibentuk Markowitz dan Jensen pada tahun 2002 di halaman 27 mengatakan bahwa terdapat proses bagaimana ingatan dibentuk yaitu 1. kita berpikir bergerak dan mengalami hidup 2. semua pengalaman itu disimpan di dalam otak 3. masukan-masukan diurutkan oleh struktur dan proses otak nilai arti dan kegunaannya 4. berbagai syarap diaktifkan 5. syarap yang satu menyampaikan informasi ke syarap yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi yang keenam hubungan-hubungan itu diperkuat dengan pengulangan pengistirahatan dan emosi ingatan yang kuat telah terbentuk sedangkan menurut Enkinson dan kawan-kawan di halaman 479 terdapat 3 tahap memori yaitu penyandian penyimpanan dan pengingatan penyandian dimaksudkan sebagai transformasi informasi menjadi sandi atau representasi yang dapat diterima oleh memori penyimpanan adalah retensi informasi yang telah disandikan tersebut dan pengambilan berarti proses dengan mana informasi diambil dari memori pengingatan 3 tahap itu mungkin bekerja secara berbeda dalam situasi yang harus kita menyimpan materi dalam hitungan detik baiklah tahapan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sebab timbulnya lupa jamra tahun 2008 halaman 27 menyatakan bahwa lupa merupakan proses fenomena psikologis yang terjadi dalam kehidupan mental suatu individu bahwa lupa merupakan proses melupakan informasi yang terdapat pada memori individu Muhyibintiyah tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya adalah kita pelajari secara sederhana Markowin Tandian Cenz tahun 2002 halaman 35 mengatakan bahwa mengingat kemudian melupakan merupakan suatu fenomena yang umum suatu pengendalian biologis yang membantu kita mempertahankan kesimbangan dalam dunia yang dipenuhi oleh raksangan sensor oleh karena itu melupakan sesuatu bukanlah hal yang buruk lupa hanyalah membedakan antara yang penting dengan yang tidak penting jadi melupakan sesuatu menjadi kita menguntungkan jika informasi tersebut kita inginkan atau perlukan menurut akhir 2003 halaman 54 kelupaan dapat terjadi karena bermacam-macam sebab diantaranya satu yaitu karena sakit sehingga otak kita terganggu yang kedua karena kesan yang diterima telah berlangsung pada waktu yang lama yang ketiga karena pesan yang diterima tidak menarik perhatian lagi sehingga ingatan menjadi tidak lagi setia empat karena maksudnya tanggapan baru sehingga tanggapannya lama terdesak dan yang kelima karena situasi tertentu sedangkan menurut saya jamara tahun 2008 haraman 2011 mengemukakan empat faktor-faktor penyebab lupa yaitu satu lupa karena perubahan situasi lingkungan salah satunya adalah perubahan situasi lingkungan belajar belajar di sekolah dengan guru dan belajar di rumah dengan orang tua akan memberikan dampak lupa berbeda pada setiap situasi yang kedua lupa dapat terjadi pada individu karena perubahan sikap dan minat terhadap satu proses belajar tertentu dan yang ketiga lupa yang terjadi karena perubahan urat syarab disebabkan oleh gangguan sistem imun seperti terserang penyakit janduan alkohol keracunan ataupun gigi rotak pada sebuah individu keempat lupa karena kerusakan informasi sebelum masuk ke memori disebabkan oleh tenggang waktu saat penyerapan informasi dengan proses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek yang dimiliki individu baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu meningkatkan daya ingat kotak pada proses belajar menurut menurut barlau 1985 reber 1988 dan anderson 1990 dalam blok belajar psikologi cara meningkatkan daya ingat adalah sebagai berikut 1. Overlearning Overlearning artinya upaya belajar yang melebihi batas menguasai dasar atas materi pelajaran tertentu Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara yaitu diluar kebiasaan banyak contoh yang dapat dipakai untuk overlearning antara lain adalah pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin dan satu memungkinkan ingatan siswa terhadap materi PPK yang lebih kuat yang kedua Extra School Time yaitu adalah upaya penambahan adokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas aktivitas belajar penambahan adokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajar misalnya dari satu jam menjadi satu setengah jam penambahan frekuensi belajar berarti siswa meningkatkan kekerapan raja materi tertentu yang ketiga iaitu adalah mnemonic device iaitu adalah kian khusus yang dijadikan alat pengait untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa yang keempat adalah rimah iaitu adalah sajak yang dibuat sedih mikir rupa yang isinya terdiri atas kata-kata dan isilah yang harus diingat siswa yang kelima adalah singkatan yaitu terdiri atas huruf-huruf awal nama atau istilah yang harus diingat siswa contoh jika seseorang siswa hendak mempermudah mengingat nama nabi adam nabi nuh nabi ibrahim dan nabi musa dapat menyingkatnya dengan anim pembuatan singkatan singkatan dilakukan sedemikian rupa sehingga menarik dan memiliki kesan tersendiri baiklah yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan ingatan menurut ilmu psikologi ingatan berhubungan dengan pengalaman pengalaman yang telah lampau dengan demikian dapat ditemukan bahwa ingatan adalah merupakan suatu yang pernah dialami dan pernah dipersepsikannya apabila ditinjau lebih lanjut ingatan itu tidak hanya kemampuan untuk menerima menyimpan dan menimbulkan kembali sedangkan lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana guru dan reber mendefinisikan lupa sebagai ketidak mampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami baiklah rekan semua itulah presentasi saya pada sore hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah yang terakhir adalah kesimpulan menur ulang 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 baiklah yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan ingatan menurut ilmu psikologi ingatkan merupakan hal yang pernah dialami dan pernah di persepsikan persepsikannya belum lihat mamak tidak 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 terakhir tidak 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 selamat menikmati